Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat menangkap seorang pria dan wanita yang hendak mengedarkan narkoba jenis sabu asal Malaysia. Dari tangan kedua tersangka petugas BNNK menyita paket narkotika jenis sabu seberat 83 gram senilai ratusan juta rupiah. Dua orang pengedar narkotika jenis sabu masing-masing berinisial FN 32 tahun dan MR 35 tahun ditangkap di dua tempat berbeda. Tersangka FN yang juga merupakan ibu rumah tangga di bekuk petugas BNNK di Kecamatan Campalagi yang saat baru saja tiba dari Tawau, Malaysia. Dari tangan wanita ini petugas berhasil menyita 79 gram sabu senilai ratusan juta rupiah. Selain FN, petugas juga merikus MR di wilayah yang sama dengan barang bukti 4 gram sabu siap edar. FN sendiri diduga bagian dari jaringan pengedar sabu internasional. Sabu yang diedarkan merupakan titipan dari rekan suaminya yang saat ini menjadi narapidana kasus narkoba yang mendekat di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Nunukan, Kalimantan Utara. Di hadapan petugas tersangka FN mengaku menjemput barang haram tersebut dari Nunukan ke Tawau, Malaysia melalui jalur tikus untuk kemudian dibawa ke Sulawesi Barat. Rencananya sabu asal Malaysia itu akan diedarkan di wilayah Sulawesi Barat khususnya di Polewali Mandar. Hingga kini FN masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor BNNK Polewali Mandar guna melacak keberadaan rekan tersangka yang kini telah terendus petugas BNNK, sedangkan MR langsung dititipkan ke lapas kelas 2B Polewali Mandar untuk menunggu proses hukuman selanjutnya. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Dari Polewali Mandar, Huzair Zainal Ainyus melaporkan.